hai oke welcome back lagi sama gua Halo semua selamat pagi siang malam bagi yang menonton ceelah gua lagi baru pulang sampai di rumah habis kerja lupakan ya yang di belakang kalau emang sedikit berantakan karena memang kondisinya seperti itu cuman seperti janji gua kayaknya gua baru sempet buat ngebahas apa yang gua sempet janjiin sama temen-temen semua yaitu soal eh ngebedah akun anyap nah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau ternyata akun kita ini enggak yang tiba-tibanya normal tiba-tiba anyap mendadak Nah itu pasti ada yang salah-salahnya dimana seperti biasa gua sudah ngerangkum itu ada beberapa notes ya di sini buku sakti itu yang bakal gua ceritain sama lu semua nah itu mulai dari yang pertama ini yang gua mau bahas sebenarnya enggak ada di sini itu yang mau gua bahas adalah kita ternyata enggak boleh mantek di satu tempat terlalu lama jadi kalau memang kita sudah biasa manggal di satu tempat pengalaman gua sampai dengan satu bulan atau lebih kurang ya tapi tiap akun itu berbeda-beda hmm saran gua lebih baik lo autobit lagi dan lu geser event di tempat itu lo autobit untuk mencari di order di sekitar situ yang pendek-pendek atau yang jauh gitu kan tapi saran gua ya lu jangan diem di situ mending lu geser karena pengalaman gua sudah dua minggu terakhir nih minggu ketiga ya eh gua enggak tahu minggu ini karena kemungkinannya gua enggak jalan karena besok gua akan dimlekan gua enggak bisa coba uji coba lagi di make di jati warna tapi pengalaman gua dua minggu di belakangan gua enggak dikasih di tempat itu karena memang order history gua dua minggu gua mantek di situ terus tapi pada saat gua geser ke daerah pondo gede itu gua langsung dikasih order jadi buat yang sudah kelamaan mantek dan akunnya sepi dicoba untuk kita geser dan jangan lupa isi saldo obopelo minimal Rp50.000 dan autobit tetap on karena sekarang order lagi agak menurun memang gua akuin tapi kalau memang kitanya tetap niat kitanya tetap jalanin setau gua sih masih cukup banyak terus waktu online nah waktu online ini kebagi tiga sih sebenarnya fulltime parttime sama orang yang fulltime kan tapi offbeatnya terlalu lama nah kalau yang fulltime sendiri kalau tiba-tiba anyep harusnya sih enggak ya karena yang fulltime sih biasanya dapet priority order harusnya kalau mereka benar dengan sistemnya tidak pernah menolak harusnya mereka dapetnya benar nah kalau yang parttime memang dari order history tidak terlalu banyak jadi pasti di nomor dua kan tapi bukan berarti lu nggak bisa dapet asal usaha untuk yang parttime pun masih bisa buktinya gua parttime tapi Sabtu minggu gua tetap masih bisa dapet poin yang lumayan dan duit yang lumayan nah untuk yang terakhir ini yang offbeat lebih dari satu minggu ini memang jadi kendala buat semuanya itu pada saat lu offbeat lebih dari satu minggu otomatis performa lo hilang selama satu minggu dan itu order pasti anjelok lu perlu recovery dulu cara recovery nya sudah sempat gua jelaskan yaitu isi gopay lu dan autobit semua kemana aja lu jalanin dulu jauh deket pulang mau kosong atau gimana ya urusan ntar tapi jalanin dulu gua jamin pasti normal dalam waktu dua sampai tiga hari kalau memang disitu lu nggak dapet order lu harus geser karena mungkin bisa jadi order history lu nggak ada disitu atau bisa jadi juga emang lu bukan jodohnya disitu atau disitu memang nggak ada sama sama sekali ordernya atau penumpangnya dikit atau ordernya dikit jadi nggak ngeblast dan nggak masuk ke lu itu nah pembahasan berikutnya itu habis kena notif pelanggaran nah biasanya kalau dari gojek memang kalau untuk orang yang pernah kena notif pelanggaran itu pasti langsung dianyepin gunanya buat apa terawangan gua sih kita harus introspeksi diri dulu ya enggak suffering dulu memang harus seperti itu karena kita sudah ngelanggar tapi kalau memang kita komit harusnya habis itu nggak lama lagi normal tapi tetep harus recovery akun jangan mantek dulu istilahnya jangan cuman diem lu harus coba nyari isi gopay autobit on dan lu harus tahu area mana yang sepi dan area mana yang rame sebagai contoh di daerah gua sebutlah tempat kerja gua ya di Cikarang itu pengalaman gua order di Cikarang sama order di Bekasi sama order di Jakarta itu beda bedanya cuma satu jumlah ordernya di daerah Cikarang itu lebih sedikit dari Bekasi Bekasi lebih sedikit dari Jakarta itu cuman kalau tempat lain gua belum pernah nyoba dan itu akan jadi PR buat gua karena gua akan nyoba untuk di tempat lain itu gimana dan gue juga mau membuktikan kalau memang histori itu sebenarnya kalau tebakan gua sih nggak terlalu penting karena kemarin di Pamulang gua belum pernah ada histori di situ tapi gua bisa dapet order repeat order jatuhnya ya habis dapet nutut nurunin dapet lagi nurunin dapet lagi itu di Pamulang padahal yang order gua di Jakarta Bekasi gua nggak pernah dapet itu itu amazing menurut gua cuman ya nggak tahu hoki atau gimana cuman gua mau coba buktiin di tempat lain bahkan di kota lain order akun gua itu akun Jakarta gua mau coba itu di mungkin di Bogor Bandung Semarang Jogja Cirebon atau tempat lainnya sambil road trip jadi buat temen-temen yang pengen tahu stay tune terus di channel gua di subscribe nanti mungkin kalau memang gua ada kesempatan main ke kota kalian gua bakal narik seorang kalian dan kita bakal bikin video bareng tapi kita lanjut pembahasannya dulu ya masih panjang ini tidak paham lokasi order ramai nah ini sebenarnya yang kayak gua pernah bahas di sebelumnya yaitu lu basic lu apa akun lu pantat atau orang kalau misalkan lu pantat ya kan atau suka nariknya orang gitu kan atau food contoh lah lu kalau pantat nyari tempat juga yang chance dapat pantatnya banyak gitu loh jangan lu cari nyari pantat tapi di tempat banget sebagai contoh kalau kayak di tempat kerja gua di sekitaran Presiden University itu cuman ada pajak BPJS sampai area kampus nah dibanding disitu mending lu di dekat MACD nah disitu ada PT Matel ada berbagai macam pabrik dan ada kantor disitu banyak banget ngak chance lu buat dapat order dengan karyawan yang ribuan yang cuman ratusan itu pasti lebih banyak di tempat-tempat seperti itu lu harus tahu lokasi rameknya yang rame order jangan lu salah nongkrong terutama lagi fatale kalau lu akunnya adalah akun food lu nongkrong di tempat orang yaitu chance lu pasti kalah gitu kan atau sebaliknya orang nongkrong tempat food ya kebangetan kemungkinan lu dapat kecil nah selanjutnya yang tadi udah sempet gua singgung juga gopay lo kosong nah gopay kosong tidak berlaku untuk gosen tidak berlaku juga untuk orang orang tapi sebenarnya kalau gopay kosong ini berlakunya lebih cenderung untuk GoMart GoFood GoMed dan temen-temennya yang belanja-belanja itu kalau yang belanja-belanja kalau gopay lo kosong jaminan lu nggak bakal dapat order atau susah masuk kecuali tempat itu bener-bener nggak ada driver lain dan cuman lu satu-satunya yang online disitu nah mau nggak mau gojek ngasih order ke lu itu yang gua tahu cuman kalau ada yang tahu yang lain bisa komen di bawah buat ngeralak kalau gua ada yang salah tapi kalau misalkan gosen juga sudah enggak terlalu banyak masuk karena di gojek sudah ada gojek kura-kura atau gojek yang apa sebutannya gokilat atau apalah itu enggak buat tas hijau gede kayak kura-kura nah itu kalau anak-anak bilangnya gojek kura-kura nah terus terakhir tingkat performa di bawah rata-rata nah tingkat performa di bawah rata-rata itu ya lu sering ngelakin order otomatis dari story lu akan jelek server juga nggak akan ngasih ke lu itu sudah otomatis makanya gua bilang pada satu ngambil order lo komit lu jalanin jauh deket tapi kalau lu tetap milih ya resiko tanggung penumpang karena tiap orang juga ada pemikirannya masing-masing tanggungannya masing-masing lu berbeda jadi tolong lah dilihat di telah yang bagus yang mana yang jelek yang mana jadi nanti apa yang lu perbuat gitu kan lu juga bisa berpikir kalau tiba-tiba nanti lu banyakkan ngortir akun lo anyep terus di rumah lo nggak dapet duit nah itu jadinya salah siapa gitu tapi kalau gua personal sih gua menyarankan menyarankan lebih baik autobit hajar kemanapun karena sudah pasti performa lu bagus duit lu juga bagus karena udah autobitnya kadang masih dapet opik opik masih nurunin performa itu yang sampai sekarang kita nih belum bisa gimana ya belum bisa ngelawan itu udah open berkali-kali ke Gojek juga tetep aja jawabannya nol nggak ada tanggapannya jadi tetep aja udah autobit tetep aja performa karena nggak cepet jadi perlu diwaspadai nah yang di luar dari rata-rata sih yaitu promosi akun tetangga itu nggak lu nggak gua itu nggak bisa nanganin itu dah hukum alam pada saat dulu masih ada tiga pemain yaitu Gojek Uber sama Grab udah ketahuan ya Gojek promo Uber Grab tengkurap Uber promo Gojek Grab tengkurap nah sekarang pemain cuma tinggal dua dan di momen-momen ini nih dari awal Januari Grab itu lagi promo di semua pelayanannya dia yaitu di go di Grab bike Grab car sama Grab food Grab sendnya same day-nya expressnya tuh promo semua ya efek dari promo itu apa order dari tadinya segini masuk itu tapi itu di luar dari apa yang kita bisa lawan nah yang kita bisa lawan itu yang tadi gue sebutin yaitu cara kita bermain cara kita nge-treat aku kalau aku nge-treat dengan baik harusnya hasilnya pun baik so jangan mikir panjang-panjang ya enggak just do it doa pagi jalanin ikhlasin gua jamin semuanya normal even lu nggak dapet poin ya enggak kalau lu pakai cara gua 200 ribu tuh pasti ngantongin ya cuman komitmen karena tiap orang ya kadar sakitnya beda-beda ya udah berapa banyak lu jalanin tapi kalau gua akun gua kan emang dari awal bukannya bohong tapi dari awal gua nggak pernah nolakin order dan kalau gua udah mau jalan pasti gua auto-bit jadi historical gua baik tapi kalau buat temen-temen yang baru mau nyoba cara gua mungkin perlu nge-treat dulu dan mungkin waktunya juga lebih lama tapi nggak memungkinkan tutup kemungkinan juga dia bisa lebih cepat atau bahkan nggak pakai nge-treat dengan cuman ngisi akunnya masih normal so mending dicoba usaha daripada ngeluh karena kalau lu ngeluh lu nggak ada gunanya hidup itu udah susah kalau lu ngeluh berarti lu cuman menambah beban hidup lu just do it doa lakukan yang terbaik buat orang di rumah dan buat temen-temen sekalian karena udah malam juga ya enggak gua bakal istirahat mungkin besok gua nggak bakal narik cuman besok gua bakal cerita-cerita lagi tentang apa yang terjadi di keluarga gua pada saat rutinitas tahun baru Imlek gua yes gua pamit dulu salam satu asfal semoga tetap semangat semua di esok hari ciao